Jadi disini mungkin banyak banget programmer yang pengen curhat tapi gak tau ke siapa Mungkin yang gak terlalu banyak temen yang bisa menampung curhatannya Barangkali mau nampung ke gue karena gue tuh orangnya netral ya bro ya Gak akan digosipin kemana-mana kalian Kalau curhat ke gue mah, kalau curhat ke temen bisa aja dibumbui nanti pas diceritain ke temen yang lainnya gitu ya Jadi ya kita mulai baca aja ini yang pertama Eh gak pertama, ini episode ketiga Ini ada dari Yuning Gue gak tau siapa nama lu sebenernya tapi gak apa-apa lah ya Curhat bang, bang aku umur 22 tahun udah pindah kantor 2 kali karena dianggap gak bisa ngoding Pindah kantor 2 kali gak bisa ngoding katanya, kata perusahaan mungkin ya Perusahaan pertama hanya sebulan doang, perusahaan kedua 6 bulan probation Masa percobaan ya kurang lebih kayak gitu Lalu mereka gak mau perpanjang kontrak Menurut abang aku harus gimana setelah 2 kali kegagalan ini Aku ngerasa aku gak bisa adaptasi dengan teknologi di perusahaan Mereka gak ada orang yang selalu bersedia ngajarin juniornya Berarti Yuning ini memang masih junior dan belum punya jam terbang yang tinggi Makanya dia merasa teknologi di perusahaan itu terlalu cepet bagi dia Mereka gak ada orang yang selalu bersedia ngajarin juniornya Sementara aku dituntut untuk bisa paham codingnya dalam waktu singkatnya itu 3 bulan Eh 3 bulan itu tidak singkat Tolong bang aku hampir menyerah Kayaknya gue gak tau deh harus ngasih saran apa kalau masalah kegagalan Karena itu lebih ke personality masing-masing ya bro ya Tapi mungkin gue akan cerita sedikit Perjalanan gue mirip-mirip kayak lu tapi gue posisinya kagak menyerah gitu ya Dan gue jebanin terus apapun challenge-nya waktu itu Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai motivasi tambahan aja buat lu Kali aja di saat-saat lu lagi down Ada yang mengasih Kok mengasih sih? Memberi motivasi mungkin bisa sedikit ya Walaupun gue bukan merio-merio-merio itu Tapi seenggaknya dari pengalaman ya mungkin bisa diambil hikmahnya Oke kita bahas tuntas dulu mulai dari yang awal ya Umur aku 22 tahun Berarti menurut gue 22 tahun itu udah usia yang matang untuk kita berkarir di programming Kurang lebih kayak gitu di industri lah ya Udah pindah kantor 2 kali Berarti dia udah merasakan mental di 2 kantor yang berbeda Pressure dari atasan ataupun beragam budaya di kantornya itu Jadi kalau 2 kantor kan kantor 1 kantor 2 tuh udah pasti beda budayanya Pagi datang itu ngapain? Ada yang doa dulu, ada yang langsung kerja Atau yang ngopi-ngopi dulu itu beragam Jadi seenggaknya sebenernya secara environment dia udah tau lah Dunia kerja itu seperti apa Ya yukning ya Karena dianggap gak bisa ngoding katanya Nah itu mungkin perasaan lu aja Atau lu sebenernya udah pernah mendengar langsung dari atasan lu Dari senior lu bahwa Memang mereka bilang ke lu Lu tuh gak bisa ngoding udah keluar aja kayak gitu Masa iya sih sejati itu Kayaknya gak mungkin kayak gitu juga deh Mungkin itu perasaan yang lu khawatirkan aja Dan kayaknya itu yang ngebikin lu down sebenernya Mental lu turun tuh gara-gara perasaan lu yang gak bisa ngoding itu Padahal sebenernya bisa Cuman mungkin beda aja tuh sama kebutuhan perusahaan Kayaknya gitu ya Apa-apa yang lu pelajarin mungkin bagi perusahaan itu Budaya cara belajar lu berbeda dengan budaya cara mereka Apa ya membuat sesuatu hal yang baru ataupun mengerjakan suatu proyek gitu Mungkin kayak gitu ya Di perusahaan pertama hanya satu bulan doang Oke satu bulan itu ukuran yang sangat cepat gitu bro Kan itu satu bulan tuh belum kontrak kayaknya bro Masih probation juga Perusahaan kedua itu 6 bulan probation 6 bulan baru masa percobaan Lalu mereka gak perpanjang kontraknya Karena mungkin performance lu kurang atau segala macem kayak gitu ya Menurut abang harus kayak gimana nih udah kegagalan 2 kali Nah kebetulan gue gagalnya bukan di perusahaan bro Gue gagalnya tuh di freelance waktu dulu Jadi pas masuk perusahaan Lamar-lamar kayak gitu Terus kerja tuh Satu kali jebret tuh minimal 2 tahun kerjanya waktu itu gitu Jadi gak pernah ngalamin kayak satu bulan kerja doang tuh Enggak Gue minimal 2 tahun kerja 2 tahun setengah kayak gitu-gitu Mungkin yang bisa dipetik gini ya Dari cerita lu ini Kenapa satu bulan tuh lu udah keluar Ya salah satu halnya mungkin dari lingkungan yang gak cocok sama lu Mungkin lu coba ceritau lagi Personality lu tuh kayak gimana Dari segi komunikasi Cara lu berbaur dengan senior Dengan sesama level Atau dengan atasan kayak gitu-gitu Itu gimana cara komunikasinya Ketika lu disamperin sama bos Ditanyiin satu hal Itu lu bisa ngejawabnya dengan Lancar atau lu kayak gugup gitu Atau kayak gimana Lu menganggap mereka temen Atau lu menganggap mereka tuh Kayak rasa ketakutan lu muncul ketika Lu berhadapan dengan mereka Atau kayak gimana Nah kalau misalkan Lu ketika pertama kali kerja udah Feel di diri lu nya tuh Udah menganggap mereka sebagai keluarga Sebagai temen Karena kan kantor itu ibarat kayak rumah Kayak rumah kedua lah Ibaratnya gitu kan ya Rumah pertama sini Kalau kita pergi kantor itu rumah kedua Atau sebaliknya bahkan Karena kita lebih sering di kantor Daripada di rumah Ya gak sih Kalau programmer Misalnya di kantor jam 7 Sampai jam 5 Di rumah Itu mungkin 5 jam Atau sama tidur doang Ketemu keluarga kayaknya cuman Sekitar 3 jam ya Kayak gitu Karena udah habis di perjalanan Misalnya kalau WFO Tapi kalau WFH kan Ketemu keluarga Tapi tetep kan kerjaannya Gak bisa diganggu Jadi fokusnya tuh Lebih ke perusahaan biasanya Harusnya tuh ketika pertama kali masuk Kita udah ada sense of belonging gitu bro Rasa kepemilikan Di tempat kita bekerja Harusnya kayak gitu Mungkin hal-hal gitu Coba lu pikirkan Apakah lu udah Ada kepikiran hal-hal kayak gitu Atau belum gitu Kalau misalkan lu belum mikirin Kayak Iya sih Kayaknya gua Gak tuh juga deh Gua tuh sebenernya feel Ke perusahaan itu tuh Enggak gitu Karena kalau gua setiap Setiap kali gua kerja tuh Gua selalu nge-feel dulu Kalau udah feel Apapun kerjaannya Berapapun gajinya Gua kerjain Tanpa mikirin Waktu Tanpa mikirin kayak lain-lain Yaudah gua kerjain Karena gua tau Suatu saat nanti tuh Perusahaan pun akan Mengapresiasi kita Kalau Iya Tapi kan ya namanya manusia Berharap aja Mencoba Berusaha sebanyak mungkin Semaksimal mungkin Hasilnya insya Allah Akan sesuai gitu Tapi Di saat perusahaannya itu Enggak menghargai kita Dengan performance kita Yang udah pol-polan Nah disitulah mungkin Lu harus pindah Tapi kalau posisinya Kayak lu gini Lu belum mengasih performance Mungkin dalam waktu 1 bulan Gimana caranya Bisa memunculkan performance Atau menonjolkan performance Ke perusahaan itu Enggak akan bisa Dalam waktu 1 bulan Enggak akan bisa ya Tapi kalau gua Waktu itu kebetulan Dalam waktu 3 bulan tuh bisa Karena Memang perusahaannya Bukan perusahaan yang cukup besar Kayak gimana juga Bukan ya Jadi perusahaan yang masih Berkembang Di level startup Dan mau Merambah ke level atasnya lagi Jadinya gua banyak Dikasih kebebasan disitu Walaupun memang Pressurnya tinggi banget Tapi disitu Karena kesempatan Kebebasan itu Gua pake semaksima mungkin Dalam waktu 3 bulan Pertama probation Probation tuh 6 bulan Memang Tapi dalam 3 bulan Gua udah lolos tuh Probationnya udah hilang Gak ada Dalam waktu 1 tahun Pegawai tetap Kayak gitu-gitu Kenapa? Karena Memang gua all out Waktu pertama kali kerja Tapi kalau kasus seperti ini Balik lagi Itu harus ke diri sendiri bro Susah bro Kita harus berkaca dulu Apa kekurangan kita Apa bener karena hal teknis Menurut gua sih Kayaknya bukan deh Kayak lu susah adaptasi Sama teknologi di perusahaan Sebenernya Kan core konsep Dari kita Noding atau kita Programmer itu kan Apa ya Namanya Flownya gitu Konsep dari sintaksnya Bukan penghapalan sintaksnya Penghapalan teknologinya Bukan Tapi misal kata Kayak lu udah mengerti Satu sistem API Taruh lah yang paling mudah Seperti itu ya API Maka ketika Di dalam API itu Ada banyak library Untuk menggunakan API Bagaimanapun Cara menggunakan API Kalau lu udah ngerti Konsep dari API-nya secara matang Apapun yang dikasih Sama atasan Atau sama perusahaan Dengan teknologinya Apapun itu Kalau memang jenisnya Masih API Ya lu akan bisa Walaupun butuh waktu Nah Lalu bicara waktu Lu bilang disini Untuk paham codingnya Dalam waktu singkat Yaitu 3 bulan 3 bulan itu Waktu yang cukup lama Menurut gua Kayak gini Motivasinya nih ya Sedikit ya Buat Apa namanya Sekaligus Menambah Referensi Penderitaan aja Jadi gua waktu awal kerja Itu ngelamarnya Sebagai full stack Web developer Oke Pertama gua masuk Itu gua dikasih Kerjaan backend dulu Dikasih 116 tabel Satu database 116 tabel Kosong Waktu itu Disuruh ngerjain Struktur backendnya Dari tabel yang ada Tanpa ada Dokumentasinya Jadi gua cuman baca Tabel-tabelnya doang Baca field-field yang ada di tabel tersebut Tanpa ada data dummy-nya Tanpa ada flow-nya Cuman melihat dari relation yang ada di dalam database-nya doang Gua menakar Ini kira-kira software apaan sih yang mau kita buat dengan database ini Karena sebelumnya sistemnya itu udah pernah ada Jadi gua cuman dikasih kayak Ini tabelnya lu bikin deh sistem API Pake ala-ala lu sendiri gitu Dibikin micro service atau kayak gimana Terserah lu deh Pokoknya lu kejar ini Dalam waktu Dua mingguan kurang lebih waktu itu Dua minggu dan Harus selesai Bahkan sebelum dua minggu pun udah ditagih-tagih Mana sampelnya Kayak kurang lebih kita ngobrolin Apa tuh namanya Tadi line-nya tuh berdasarkan Yang penting mah MVP dulu Produknya API-nya tuh yang penting MVP MVP itu Apa tuh singkatnya Minimum Viable Product Yang mana artinya Yang penting-pentingnya dulu lah Fitur inti dari yang dibutuhkan oleh si Perusahaan Misalnya contoh gua waktu itu bikin Apa tuh namanya Pembayaran ya Jadi misalnya dari API itu Kita bikin dulu kayak flow untuk keranjang Untuk menampung barang-barang dari user Atau bikin dulu lah user yang paling standar ya User masuk ke penampungan Dari barang-barang yang dimasukin ke keranjang Sama si user Dari keranjang itu nanti masuk ke API yang lain Yang eksternal yang kita pake Kayak macem Send it mid trans Kayak gitu-gitu Nanti disitu kita olah Setelah itu Terakhir mungkin di endpoint Untuk callback Untuk webhook Untuk nangkep data dari Apa yang sudah terjadi oleh usernya Misalnya mereka bayarnya gagal Atau bayarnya berhasil Itu akan masuk ke mana flow-nya Terus kesimpan di database mana Terekap di mana datanya Itu direkod di mana gitu Kurang lebih Ya kayak macem hal-hal gitu Dalam waktu cuma 2 minggu bro Itu Pertama kali gua kerja Waktu itu Secara profesional ya Kerja kantoran Kalau sebelumnya sih udah freelance Dan sekaligus gua belajar tuh Sekaligus gua freelance juga Untuk Ngerjain proyek-proyek Yang dikasih sama orang-orang Kepercayaan lah Kurang lebih gitu Orang-orang yang kenal Orang-orang yang deket Yang memang Gak terlalu pressure-nya kayak gimana Karena mereka udah kenal gue Gua kenal mereka juga Jadi Gak banyak pressure di gue Jadi gua bisa eksplorasi dengan Apapun yang gua inginkan Ketika gua freelance dulu gitu Jadi Untuk secara teknologi Apapun yang baru Gua bisa simpulkan gitu Teknologinya secanggih apapun Kalau konsepnya kita udah tau Ya akan gitu-gitu juga sebenernya Beda di syntax Palingnya beda di flow doang Sedikit gitu Tetep intinya mah gitu Ngoding mah bro Asli gua mah ngeboong ya Jadi kesimpulannya Untuk yuk ning Gua gak punya kesimpulan Gimana susah Kalau yang beginian mah Kalau anda hampir menyerah Nih yuk ning ya Tolong bang Aku hampir menyerah Jangan lah Lebar bro Baru dua kali gagal ya kan Yang bikin lampu juga Waktu itu berapa kali gagal itu Sembilan beribu Atau berapa ribu gitu Coba-coba lagi Tapi dikoreksi dulu gitu Dari dua kegagalan itu tuh Yang menurut lu Paling ngena Itu apa Kira-kira Apakah gak bisa ngoding Bener kah Lu coba deh challenge diri lu Untuk bikin kayak sesuatu hal Misalnya software apa kek Lu coba kerjain sendiri Dan disini lu gak jelas sih Lu front end back end Atau apa kek gitu Gua gak tau juga Tapi intinya Ya begitulah Kalau dari gua emang ya Semoga jelas Mungkin nanti temen-temen dari subscriber Bisa nambahin Gimana solusinya Buat yuk ning ini Di kolom komentar Supaya bisa saling sharing Dan saling berbagi Mungkin ada yang sepengalaman Kayak yuk ning Atau mungkin ada yang Punya solusi Lebih bagus lagi tuh Karena gua tadi sebenernya Bukan solusi sih Lebih ke Mendorong aja bahwa Kehidupan memang seperti ini bro Ya industri tuh memang keras Tapi Gak semua orang akan mengalami itu Makanya gak banyak yang keluar Nah yang keluar Salah satunya Lu kayak gini curhat kayak begini Salah satunya gua ya Ke youtube Dan segala macemnya Jadi kita tunggu saja Curhatan berikutnya Dari situ udah ada tuh Kelihatan siapa ya Nanti kita baca Untuk di episode berikutnya Ini episode ketiga Buat kalian yang pengen ikutan Curhat-curhat kayak beginian Kirim aja ke email Deacode At iCloud.com Dengan subjek Curhat Bang D Kirim aja kayak gitu Nanti gua filter Gua cek Siapa aja yang paling relate Kita bacakan Oke Keep it up Pokoknya bro Jangan pernah menyerah Gas terus Pantang mundur Manage waktu lebih bagus lagi Manage diri juga Kenali diri lu sendiri Itu kayak gimana orangnya Supaya Kalau lu kenal dengan diri lu Mungkin orang lain akan lebih mudah Untuk mengenali Ataupun berbaur dengan lu Kurang lebih kayak gitu ya bro ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya